Oke, bisa buka browsernya, lalu bisa buka classpoint.app.join Silahkan bisa diminimize Google Meet-nya, terus bisa buka classpoint.app.join Nah, masukkan kode kelasnya, masukkan 94496, lalu namanya bisa ditulis nama, underscore name. Bisa dicoba. Ini untuk masuk ke class powerpoint saya, nanti bisa muncul presentasi saya di classpoint. Ada yang sudah bisa mencoba? Nanti salah satunya bisa presentasi, terus kodenya 944, ini muncul di layar nggak? 94496, ada lima angka nggak? 94496. Sudah bisa masuk? Kalau sudah bisa saya next. Saya juga mau join pakai HP saya. Jadi, silahkan masuk di classpoint.app.join Masukkan kelas kode. Sudah 25 orang yang join. Silahkan, yang lain. Muncul. Slideshow saya muncul ya. Oke, 94496. Ternyata maksimal 25 ya. Oke, nanti saya coba. Saya masih mencoba ini. Oke, silahkan yang sudah bisa masuk, silahkan upload foto, foto selfie ya. Foto selfie sebagai presensi. Silahkan, disitu ada menu join atau menu upload. Silahkan, disitu ada menu join. 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 Silahkan, bisa upload. Masukkan, dan ada menu join. Ada menu join. hai 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 oke Elia Rini apa lagi yang suka karena pembelajarannya daring jadi ini bisa sebagai perkenalan juga ya satu-satu namanya ini Elia Almaida Saham Sahri Shastya Anggi yang lain Rizki Nuk udah masuk nih lagi Yuli Kurniawati Aulia Mei Aulia Mila Aminator saya close submission ya saya lanjutkan ya ini hanya untuk intermezzo saja nanti untuk presensi ininya nanti di learning karena maksimal cuman 25 mahasiswa yang bisa masuk kelas poin ternyata Yunda Febria Minatun saya close submission selanjutnya saya akan share rps perawatan dasar apakah sudah muncul sudah Pak nanti saya akan menyampaikan terkait rps nya nah tujuan dari perawatan dasar sendiri ini kita memahami untuk mulai dari pengukuran tanda vital lalu pengkajian keperawatan pemeriksaan fisik tentang konsep perawatan luka konsep pemberian obat terus melakukan pemeriksaan penunjang atau menyiapkan pasien yang akan melakukan pemeriksaan penunjang dan terkait pencegahan infeksi nanti selama 14 pertemuan teori dan 14 pertemuan untuk praktikum lab untuk yang semester ini tidak ada pemadatan jadi jadwal seminggu sekali yang untuk teori seminggu sekali untuk lab meskipun nanti terkait pelaksanaannya mungkin ada yang terjadwalkan di hari atau di hari libur nanti bisa mencari ganti lain hari seperti ini oke untuk pokok bahasan yang akan disampaikan nanti terkait pengertian pengukuran tanda vital faktor atau yang mempengaruhi pengukuran tanda vital macam-macam pengukuran tanda vital pengertian pemeriksaan fisik perawatan jenazah cara perawatan jenazah pengertian prosedur prinsip pengendalian infeksi cara pengendalian infeksi terus pasien safety jenis-jenis luka penyembuhan luka pengkajian pada pasien diagnosa keperawatan tindakan keperawatan konsep dasar pemberian obat mekanisme kerja obat di dalam tubuh sistem penghitungan dosis faktor-faktor yang mempengaruhi pengobatan prinsip-prinsip dasar pemberian obat dan teknik pemberian obat untuk referensi bukunya yang bisa digunakan bisa menggunakan ini atau nanti misalnya bisa ke perpus bisa buku ajar untuk keperawatan dasar terus PPNI juga mengeluarkan buku lagi terkait oh ini ya SDKI SLKI terkait pembuatan askep misal ada penugasan askep tapi untuk perawatan dasar ini nanti lebih ke pemeriksaan nah di pertemuan pertama dan kedua nanti akan diharapkan Mahisa mampu melakukan pengkajian keperawatan komprehensif mencakup pengkuran tanda-tanda vital setelah ini nanti ya materinya ya ini pertemuan pertama dan kedua pertemuan ketiga dan keempat nanti terkait pemeriksaan fisik terus pertemuan kelima nanti pemeriksaan penunjang atau menyiapkan pasien yang akan jalani pemeriksaan penunjang pertemuan keenam dan ketujuh terkait pengendalian infeksi atau pasien safety dan penggunaan APD UTS untuk memudahkan saya buka ini aja untuk UTS tanggal 18 sampai 23 April 2023 2022 selanjutnya mulai lagi seminggu selanjutnya terkait pengendalian infeksi dan pasien safety lalu terkait konsep kehilangan dan berduka dan perawatan jenazah lalu perawatan luka ini selama 3 kali pertemuan ya karena perawatan luka materinya cukup banyak terus konsep pemberian obat ini 2 pertemuan itu ada 14 pertemuan tatap muka dan Ibur Idul Fitri tanggal 28 April sampai 11 Mei 2022 padahal untuk teori ini juga didukung oleh pembelajaran praktikum lab yang materinya juga berkesinambungan harapannya setelah diberikan sebelum dilakukan praktek itu sudah mendapatkan teorinya terlebih dahulu harapannya seperti itu jadi misalnya hari ini kita belajar tentang pengukuran tanda vital besok praktek dengan Bu Erika terkait pengukuran tanda-tanda vital ada pun untuk teorinya selama 14 pertemuan nanti dengan saya lalu untuk yang labnya pengampunya ada 3 orang yaitu yang pertama Bu Erika ada 7 pertemuan Bu Rizky Agustin ada 3 pertemuan lalu Bu Siti ada 4 pertemuan untuk jadwalnya sudah saya share di wc masing-masing kelas kemarin jadi untuk pertemuan pertama nanti pengukuran TTP pemeriksaan ada 2 pertemuan lalu cuci tangan dan pemakaian APD pemberian obat oral topikal tetes supositoria lalu ada jahit atau hekting dan pelepasan jahitan atau hekting lalu ada perawatan luka bersih perawatan luka kotor pemberian obat melalui intrakutan pemberian obat melalui intravena pemberian obat melalui intramuskular pemandikan jenazah dan perawatan jenazah itu yang akan kita pelajari selama 1 semester ini untuk keperawatan dasar 2 selain mata kuliah praktek ini praktek lab ada proyek kelompok proyek kelompok ini pengabdian kepada masyarakat jadi untuk keperawatan yang semester ini yang ada PKM hanya untuk mata kuliah keperawatan dasar 2 jadi nanti silahkan dibentuk 4 kelompok masing-masing kelas lalu nanti bisa disampaikan ke saya jadi nanti kan tiap kelas ada kurang lebih 40 sekian jadi nanti mungkin ada yang 11 ada yang 12 masing-masing kelompok untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat temanya nanti bisa dikonsulkan ke masing-masing pembimbing yang mengampu keperawatan dasar ada 4 dosen nanti masing-masing kelas akan diampu oleh 4 dosen tersebut jadi misalnya ada 4 kelompok jadi kelompok 1 bisa dengan saya kelompok 2 bisa dengan Bu Erika kelompok 3 bisa dengan Bu Rizky Agustin kelompok 4 bisa dengan Bu Rizky Rahma Suleman untuk pelaksanaannya fleksibel yang penting maksimal sebelum pertemuan ke-15 ini sudah melakukan pengabdian kepada masyarakat pelaksanaannya bebas nanti bisa di salah satu anggota misalnya mahasiswa nomor absen A itu daerahnya mungkin daerah klaten misalnya mau melakukan pengabdian masyarakat di sini klaten misalnya nanti salah satu mahasiswa kontak dengan RTRW-nya yang ada di situ melakukan pengabdian masyarakat terkait apa untuk temanya nanti bisa dikonsulkan masing-masing pembimbing dosen pembimbing satu kelompok satu dosen pembimbing ada 4 kelompok tiap kelas dan ada 4 dosen pembimbing kelompok 1 dengan saya kelompok 2 dengan Bu Erika kelompok 3 dengan Bu Risi Agustin kelompok 4 dengan Bu Siti itu untuk proyek satu kelompok proyek akhir nanti satu pelaksanaannya fleksibel di sela-sela jadwal kuliah itu untuk teori ada 14 pertemuan lalu praktikum lab ada 14 pertemuan terkait RPS ada yang ditanyakan terlebih dahulu terus untuk yang teori saya minta dibuat ini ya dibuat kelompok satu kelompok bisa jadi ada dua yang pertama kelompok PKM yang kedua kelompok untuk nanti misal ada penugasan di ya pertemuan nanti yang akan menyampaikan atau kelompoknya kayak kelompok yang seperti itu jadi satu semester ini silahkan dibuat biasanya ada berapa kelompok satu kelas ada delapan atau berapa yang semester sebelumnya bisa sampai delapan kayaknya Pak delapan ya delapan itu berarti kurang lebih setiap kelompoknya lima orang ya lima sampai enam orang ya nanti bisa dibuat delapan kelompok nanti misalnya kelompok satu dua nanti ada penugasan terkait materi pemeriksaan fisik nanti kelompok tiga empat terkait terkait pasien safety terus kelompok lima enam nanti bisa di perawatan luka tujuh lapan di konsep pemberian obat karena satu materi saya bisa dua sampai tiga pertemuan jadi nanti ada penugasan ada presentasi kelompok jadi bisa dibuat delapan kelompok itu untuk teori terus untuk PKM tadi bisa dibuat empat kelompok besar ini tugasnya nanti pengabdian masyarakat bisa materi terkait covid atau terkait materi apa nanti konsulantan kepentingan masing-masing lalu untuk pelaksanaan teori untuk saat ini kemarin kan sebenarnya rencananya mau mau luring tetapi kondisi peningkatan kasus saya hari ini juga masih isoman ini jadi untuk proses teori dilakukan secara daring lalu untuk lab bisa dilakukan secara luring dengan maksimal lima puluh persen kapasitas atau lima puluh persen kelasnya jadi misalnya satu kelas empat puluh jadi nanti bisa ke kampus dua di mini hospital sejumlah 20 mahasiswa yang bisa offline terus lainnya bisa secara daring atau live google meet bisa nah kan tetapi nanti bisa bergantian harapannya bisa bergantian tidak mahasiswa itu saja nanti bisa bergantian bisa dibuatkan jadwalnya jadi untuk 14 pertemuan ini bisa dilakukan secara luring dengan pembagian atau kapasitas maksimalnya 50% dari kelas gitu ya jadi ini bisa dua puluhan mahasiswa itu untuk penjelasan materi atau RPS selanjutnya apakah ada yang didiskusikan sebelum saya masuk ke materi bisa langsung open mic yang ingin bertanya untuk jadwal RPS terus terus pembagian lab ya pembagian lab sudah saya share di PJ teori dan PJ lab nanti bisa di share di grup jadi ada empat dokumen yang saya kirimkan yang pertama jadwal perkulihan teori dan lab yang kedua RPS yang ketiga modul yang keempat jadwal praktek dari mini hospital jadi jadwalnya di mana jadwalnya kapan dan ruangan yang digunakan untuk lab di ruangan apa begitu tadi sudah saya share untuk yang praktek apakah di ruangan Piku atau di ruangan ICU nanti menyesuaikan jadwal yang saya kirim untuk penjelasan belum ada pertanyaan kalau belum ada saya lanjutkan untuk teorinya saya akan menyampaikan materi yang pertemuan pertama tentang pemeriksaan tanda-tanda vital sebelum saya masuk materi seperti tadi ini saya ada quiz sedikit cuma maksimal 20 mahasiswa saja bisa buka kelas point tadi terus bisa dijawab pertanyaan dari saya apa tujuan pemeriksaan DTV ini masih ada 25 mahasiswa yang bisa silahkan klik apa kira-kira tujuan pemeriksaan tanda-tanda vital silahkan dituliskan tibas menurut pengertian yang saat ini dipahami saja apa tujuan pemeriksaan tanda-tanda vital bisa diambil tanda-tanda vital tanda-tanda vital tanda-tanda vital tanda-tanda vital silahkan buka passwordnya tadi Ini hanya kuis ya, salah nggak apa-apa ya Apa tujuan pemeriksaan TTP? Untuk mengetahui gangguan pada sistem tubuh Untuk mengetahui keadaan umum pasien Yang lain, silakan Untuk mengetahui kenormalan danjut nadi Yang lain Untuk mengetahui normal atau abnormalnya tubuh Saya close ya Kita cek Materi saya Tujuan dari pemeriksaan TTP Yaitu untuk mendeteksi atau memantau masalah medis Yang berkaitan dengan masalah kesehatan pasien Itu tujuan dari pemeriksaan tanda-tanda vital Jadi mengetahui tadi tepat Benar Mengetahui gangguan yang terjadi pada tubuh Mengetahui keadaan umum pasien Terus mengetahui Keluhan Permasalahan Atau hal-hal yang Kan tanda-tanda vital tuh Tanda-tanda penting Yang mendasari Dari Keluhan pasien itu apa Itu tujuannya itu untuk mendeteksi atau memantau ya Jadi selain untuk mendeteksi Mendeteksi itu pemeriksaan awal Dan juga pemantauan Jadi ketika sudah mendapatkan penanganan Misalnya diberikan obat Perlu dipantau TTV-nya Jadi selain untuk mendeteksi Untuk memantau ya Tujuannya mendeteksi dan memantau Keluhan atau masalah kesehatan pada pasien Oke selanjutnya Apa saja jenis pemeriksaan TTV? Silahkan masih di kelas yang sama bisa dijawab Apa saja pemeriksaan TTV yang perlu dilakukan? Silahkan bisa dijawab di kelas point Yang saya sampaikan tadi Bisa dibuka browser-nya lagi Terus bisa dijawab Oke tekanan darah Pernapasan Nadi suhu Dari Tia Francisca Dari Dias Tekanan darah suhu Denyut Nadi Pernapasan Tekanan darah suhu badan Denyut Nadi Terus bisa dijawab di kelas point Pernapasan Nadi Oke tekanan darah atau TDI Terus suhu Terus RR ya Respiration rate Atau pernafasan Lalu Nadi Oke semua sama ya Jawabnya 4 DTPnya 4 Lanjutkan ke materi lagi Oke terima kasih Yang sudah menjawab Saya lanjutkan ke materi yang Oke tanda-tanda vital Ini salah satu tugas perawat Yaitu Antara lain bertanggung jawab terhadap Pengkajian tanda-tanda vital Peralatan harus berfungsi sesuai kondisi Serta keras teriksi pasien Atau batas-batas normalnya Jadi bukan nanti Karena ada 4 tanda vital yang perlu dikaji Nah dari keempat itu Normalnya berapa Harus memahami itu Terus tahu riwayat kesehatan pasien Terapi dan obat-obatan yang diberikan Mengontrol atau meminimalkan Faktor lingkungan yang mempengaruhi TTV Jadi selain tahu nilai normalnya TTV Juga faktor-faktor yang Mempengaruhi tanda-tanda vital Terus kolaborasi dengan dokter Untuk menentukan frekuensi Pengkajian tanda vital Jadi Tadi kan tujuan tanda vital Selain memeriksa Yaitu untuk Memantau Memantau ya Memantau ya Tiap berapa lama pasien itu Dicek TTV-nya Kolaborasi dengan dokter Misalnya Kalau Kita kerja di rumah sakit Itu kan Tiga kali shift Minimal Tiap Operan jaga Itu Dicek tanda-tanda vitalnya Atau sesuai Penyakit pasien Nanti akan dipelajari Di Matakulah yang lebih lanjut Terkait berapa lama Pemantauan tanda-tanda vital Terus analisis hasil pengukuran Tanda-tanda vital Setelah kita lakukan pemeriksaan Kita kan mengetahui nilai normalnya Lalu kita Cek Hasilnya pada pasien Misalnya Di bawah normal Hasilnya Interpretasinya apa Menandakan apa Apabila Di atas normal Menandakan apa Itu nanti yang harus Dikuasai oleh perawat Waktu yang tepat untuk Mengukur tanda-tanda vital Pertama yaitu Saat pasien masuk rumah sakit Frekuensi rutin Atau Pemantauan rutin Sebelum dan setelah Prosedur operasi Atau diagnostik Sebelum dan setelah Pemberian obat Saat kondisi Pasien berubah Misalnya tiba-tiba Pasien gak sadar nih Pingsan misalnya Cek TTV nya Apakah ada penurunan Tanda-tanda vitalnya Lalu saat melakukan Kegerakan Misalnya Latihan rentang gerak Atau rank of motion Atau memindahkan pasien Misalnya pasien di CHF Karena salah satu Yang mempengaruhi TTV itu Aktivitas Itu di-check TTV nya Oke Tadi sudah dijawab Ya tepat ya Ada empat Tanda-tanda vital Yang pertama Nadi Lalu tekanan darah Suhu Dan pernafasan Tujuannya untuk mengetahui Dan menilai Atau memantau Fisiologi sistem tubuh Secara keseluruhan Atau keluhan-keluhan Yang ada pada pasien Nah Nadi merupakan Denyutan atau dorongan Yang dirasakan dari Proses pemempaan jantung Nah Prosesnya Setiap kali Bilik kiri jantung Menegang Atau memempa Keseluruh tubuh Nah ini Dinding arteri Mengembang Dan Mengimbangi Bertambahnya tekanan Nah jadi Ketika Bilik kiri itu Memempa Itu Terasa Denyutan Di pembuluh darah Nadinya Denyutan nadi itu Jadi ketika Jantung memempa itu Nanti bisa dirasakan Di tangannya masing-masing Antara Denyutan di Radialis Dengan Jantungnya itu Berkesinambungan Sama seperti itu Nah Proses perubahan Denyutan nadi ini Dipengaruhi oleh Perubahan Kecepatan jantung Terhadap Rangsangan Sistem syaraf Simpatif Dan parasimpatis Nah Rangsangan simpatis Dapat menambah Kecepatan Denyutan nadi Misalnya Saat kita emosi Takut Marah Cemas Denyutan nadi Itu meningkat Itu syaraf Simpatis Simpatis Misalnya ketika Kita habis berlari Nadi Nadi Bisa meningkat Denyutan nadi Jumlah denyut jantung Atau berapa kali jantung Berdetak per menit Pengertian yang lain Denyutan nadi Merupakan denyutan Atau dorongan Yang dirasakan Dari proses Pemumpaan jantung Denyutan nadi Dorongan Atau ketukan Yang diakibatkan Mengembangnya Aorta Dan arteri Yang menghasilkan Gelombang pada Aorta Dan arteri Nah untuk Mengasih denyut nadi Tidak hanya Mengukur Frekuensi Denyut jantung Tapi juga Iramannya Apakah denyutnya Teratur selama Satu menit Atau kadang Cepat Kadang Lambat Kalau kekuatannya Apakah Terabah pelan Atau terabah kuat Kalau terabah pelan Mungkin Misal Lemah Jadi Kemampuan jantung Dalam memumpa Bisa saja Lemah juga bisa Terabah kuat Misalnya Denyut nadinya Terabah kencang Atau tidak Jadi selain Menghitung frekuensinya Berapa kali per menit Juga dihitung Iramannya Dan kekuatan Denyut jantung Nah ini Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kecepatan Nadi Jadi Di awal Sudah Saya singgung Jadi saraf simpatif Dan saraf Para simpatif Lalu Rangsangan simpatif Misalnya tadi Emosi Cemas Takut Nyeri Aktifitas Sobat-sobatan Dan parasimpat Oh iya Jadi Para simpatis Dapat mengurangi Kecepatan Nadi Reflek Para simpatis Cara mengukurnya Pemeriksaan Nadi dilakukan Dalam keadaan tidur Atau istirahat Sehat rentang Dan dihitung Dalam waktu Satu menit Dengan menggunakan Dua jari Yaitu Telunjuk jari Dan jari tengah Tiga jari Juga bisa Lalu temukan Titik nadi Yang Denyutannya Paling keras Bisa di Radialis Bisa di Karotis Karotis Di leher Atau radialis Di Gelangan tangan Juga bisa Di Memoralis Juga bisa Memoralis Di Memor Di paha Intinya Untuk menentukan Denyut Nadi Yang paling Teraba Keras Seperti itu Tempat-tempatnya Bisa di Apikal Karotis Temporalis Dragialis Radialis Munaris Semoralis Opitalis Tibialis Dan Dorsalis Petis Setelah menemukan Denyut nadi Tekan perlahan Kalau untuk Anak Itu Dihitung Selama Satu menit Normalnya Bisa dihitung Selama Satu menit Penuh Kalau Iramanya Reguler Atau Iramanya Reguler Ini bisa Menggunakan Ini Misalnya Selama Satu menit Itu Denyutannya Teraba Sama terus Itu Bisa Menggunakan Ini Selama 15 detik Lalu Dikalikan 4 Tetapi Kalau Iramanya Irregular Bisa Dihitung Selama Satu menit Penuh Denyut nadi Normalnya 60-80 Kali per menit Untuk orang dewasa Untuk anak-anak 80-100 Kali per menit Untuk bayi 100-140 Kali per menit Kalau kurang dari Normal Itu namanya Bradycardi Kalau Lebih dari Normal Namanya Taki Cardi Oke Yang mempengaruhi Kecepatan Tadi ya Sudah disampaikan ya Double Oke nilai normalnya Ini untuk Secara umum tadi ya Dari bayar lahir 140 kali per menit Sampai Orang dewasa 60-100 Oke Dwasa 60-100 ya Lebih dari 100 Taki Cardi Kurang dari 100 Brady Cardi Ini beda-beda ya Ini ada Berdasarkan Joyce Angel Jadi Semakin Dewasa Nilai normalnya Semakin Turun Anak-anak Bayi bayi lahir 140 Oke Jadi sudah saya sampaikan Untuk Lebih dari normal Itu Taki Cardi Kurang dari normal Brady Cardi Lalu Irama Ada jenis-jenisnya Brady Sinus Aritmia Pulsus PG- Pulsus 3G- Pulsus Seller Pulsus Parcus Pulsus Arternance Dan Pulsus Paradoxus Oke Taki Cardi Frekuensi Nadi Lambat Taki Cardi Frekuensi Nadi Meningkat Lambat Dan takut Menangis Aktifitas Meningkat Atau Demam Lalu ada Sinus Aritmia Atau Disitmia Tadi Frekuensi Nadi Meningkat Selama Inspirasi Menurun Selama Ekspirasi Jadi ketika Menarik Nafas Frekuensi Nadinya Meningkat Tetapi Ketika Mengeluarkan Nafas Frekuensi Nadi Menurun Masuk Ke Sinus Aritmia Terus ada Lagi Pulsus Alternus Dari tadi Yang selig Berganti Kuat Dan Lemah Ini Kemungkinan Gagal Jantung Jadi Kadang Kencang Kadang Lemah Lalu Pulsus BG- Denyutan Perpasangan Yang berhubungan Dengan Denyutan Prematur Ada Bayi-bayi Prematur Pulsus Pradoxus Kekuatan Nadi Menurun Dengan Operasi Lalu Dari Puls Benyutan Nadi Cepat Dan Lemah Menurutkan Adanya Tanda Sok Nadi Sukal Dipalpasi Tampak Punsuk Dan Lalu Pulsus Segerikan Denyutan Nadi Kuat Dan Berdetak Tetak Disupat Oleh Variasi Yang Luas Pada Tekanan Nadi Hal 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 Yang Perlu Diberhatikan Pada Pemeriksa Nadi Taki Kardi Ini Kasus Di mana Nadi Lebih cepat Daripada Keadaan Normal Hal ini Dapat Dijumpai Pada Keadaan Hipertermi Misalnya Suluh tinggi Loh Aktifitas Yang tinggi Kelalahan Kecemasan Myokarditis Atau Radang Pada Jaringan Myokard Otot jantung Gagal jantung Dan Hipertermi Dapat Menyebabkan Dijumpai Meningkat 15-20 Kali Permenit Setiap Peningkatan Suhu 1 derajat Celcius Misalnya Normalnya 3,75 Ketika Mengalami Peningkatan Suhu Misalnya Meningkat Jadi 85 Bisa Mengalami Peningkatan Dalam Rantang 15-20 Kali Permenit Lalu Badi Kardi Ini Keadaan Frekuensi Dijumpai Nadi Yang Melambat Dijumpai Normal Lalu Berdikardi Sinus Apabila Danyutan Nadi Lebih sedikit Dibandingkan Kenaikan Suhu Lanjut Pemeriksaan Nadi Yang lain Adalah Irama Apakah Iramanya Normal Atau Tidak Selama Satu Menit Apakah Kadang Cepat Kadang Lambat Atau Kecepatannya Sama Di Sritmi Ini Nadinya Tidak Teratur Terus Pemeriksaan Terhadap Kualitas Nadi Apakah Normal Tadi Yang Saya Sampaikan Kadang Cepat Atau Kadang Kuat Atau Kadang Lemah Seperti Itu Selanjutnya Setelah Nadi Pemeriksaan Tekanan Darah Pemeriksaan Tekanan Darah Merupakan Indikator Dalam Fungsi Kardiofaskular Kardiofaskular Jantung Dan Pembuluh Darah Tekanan Sistolik Adalah Tekanan Maksimum Pada Dinding Arteri Yang Terjadi Ketika Bilik Kiri Jantung Menyemprotkan Darah Melalui Klep Aortik Yang Terbuka Kedalam Aorta Jadi Tekanan Darah Itu Ada Tekanan Darah Sistolik Dan Tekanan Darah Diastolik Atau Orang Menyebutnya Tekanan Atas Tekanan Bawah Misalnya Normanya Tekanannya 120 Per 80 Sistolik Itu Yang 120 Diastolik Itu Yang 80 Yang Atas Jadi Tekanan Sistolik Ini Besarnya Tekanan Yang Timbul Pada Saat Pembuluh Bakteri Memompah Darah Atau Berkonstruksi Sedangkan Tekanan Diastolik Saat Jantung Dalam Fase Istirahat Jadi Ketika Jantung Memompah Itu Kan Ada Tekanan Tekanan Dari Darah Itu Menekan Ke Pembuluh Darah Itu Yang Namanya Tekanan Darah Sama Seperti Kita Menyalakan Keran Misalnya Nyalakan Keran Di Selang Ketika Kita Menyalakan Keran Di selang Itu kan Di selangnya Ada tekanan-tekanan Dari air Keran tersebut Itu Diibaratkan Tekanan Sistolik Dan Diastolik Dalam hal ini Kalau jantung Itu ada Tekanan Sistolik Diastolik Kalau jantung Memompahkan Tidak Memompah Terus Jadi Ada Memompah Lalu Ada Mengempis Mengempis Seperti itu Dalam Prosesnya Dipengaruhi oleh Beberapa Faktor Tahanan Perifer Gerakan Memompah Oleh Jantung Volume Darah Dan Kekentalan Darah Tahanan Perifer Ini adalah Sistem Peredaran Darah Yang memiliki Sistem Tekanan Tertinggi Dan Sistem Terendah Kembuluh Darah Kapiler Dan Perifer Itu Yang Jauh Dari Jantung Misalnya Di Ujung Kaki Kembuluh Darah Perifer Selain Itu Kembuluh Darah Juga Dapat Menyempit Bisa Karena Atherosclerosis Bisa Karena Proses Usia Jadi Kenapa Kok Lansia Itu Cenderung Tekanan Darah Tinggi Karena Ada Proses Penyempitan Pembuluh Darah Seperti Selang Ketika Selang Diameternya Semakin Menipis Tekanannya Akan Semakin Besar Begitu Untuk Pembuluh Darah Selanjutnya Dipengaruhi Tekanan Darah Dipengaruhi Gerakan Memompah Oleh Jantung Semakin Banyak Darah Yang Dipompah Kedalam Arteri Menyebabkan Arteri Mengembung Dan Mengakibatkan Pertambahnya Tekanan Darah Jadi Ketika Volumen Darah Itu Meningkat Tekanan Darah Juga Juga Meningkat Lalu Kekentalan Darah Semakin Kental Menyebabkan Tekanannya Semakin Tinggi Ketalan Darah Dipengaruhi Oleh Demoglobin Juga Bisa Dehidrasi Juga Memengaruhi Ketalan Darah Juga Bisa Yang Perlu Diperhatikan Dalam Pemeriksaan Tekanan Darah Selain Hasil Juga Dicantumkan Posisi Atau Saat Pemeriksaan Posisinya Bagaimana Tidur Terlentang Atau Duduk Atau Berdiri Karena Posisi Juga Akan Mempengaruhi Tekanan Darah Jadi Ketika Posisi Sedang Beristirahat Dengan Posisi Duduk Sedang Aktivitas Tekanan Darah Akan Berpengaruh Bahkan Dalam Kondisi Yang Sama Pun Ketika Diukur Dalam Rentang Waktu Yang Berbeda Karena Darah Juga Bisa Berbeda Nah Perbedaan Ini Bisa Dicek Kelihatan Ketika Dicek Menggunakan Alat Ukurnya Digital Kalau Menggunakan Tense Manual Perbedaannya Tidak Terlalu Signifikan Selain Itu Selain Memperhatikannya Juga Suhu Ruang Dan Ketenangan Ruang Yang Digunakan Untuk Melakukan Pemeriksaan Suhu Ruang Tidak Terlalu Dingin Dan Tidak Terlalu Panas Apabila Suhu Ruang Terlalu Dingin Dapat Melihatkan Tekanan Darah Misalnya Ruang Ber AC Terlalu Dingin Tekanan Darah Tenderung Tinggi Alatnya Menggunakan Sphignomanometer Nursing Kit Sudah Punya Semua Sudah 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 Alat Tensimeternya Namanya Sphignomanometer Dengan Raksa Ada yang Dengan Raksa Ada yang Dengan Manometer Yang Bulat Seperti Ini Kalau Menggunakan Raksa Manset 2 per 3 Panjang Lengan Atas Lalu Penggunaan Manset Lebih Kecil Akan Menggunakan Nilai Lebih Tinggi Jadi Kalau Manset Yang Untuk Dewasa Dikunakan Untuk Dewasa Manset Anak Gunakan Untuk Mancet Anak Tekanan Dara Dipengaruhi Oleh Proses Makan Terus Merokok Terus Aktifitas Fisik Juga Bisa Dipertimbangkan Hal Tersebut Mempengaruhi Pemeriksaan Tekanan Dara Penggunaan Tekanan Dara Bisa Dilakukan Sebanyak Tiga Kali Untuk Mengambil Nilai Rata-ratanya Tidak Tersangka Korban Pasien Dianjurkan Untuk Mengukur Tiga Hari Berturut Tersangka Tempat Pengukuran Bisa Lenggan Tahanan Lenggan Kiri Terus Kesenjangan Nilai Dapat Ditimbulkan Posisi Posisi Diberiksa Bisa Dapat Dalam Posi Duduk Bisa Telentang Juga Dikit Fleksi Lengan Setinggi Jantung Hidangkan Posi Duduk Yang Menekan Perut Lalu Pasien Hipertensi Selain Untuk Pasien Dengan Riwayat Hipertensi Bisa Diukur Dengan Berbaring Dan Posisi Duduk Juga Berdiri Apakah Posisinya Itu Memang Haruhi Apakah Hipertensinya Itu Karena Posisi Atau Memang Pasien Memiliki Riwayat Hipertensi Selanjutnya Dilakukan Pemompaan Sebelum Dukur Petangan Darah Lalu Menghindari Ini Untuk Memastikan Dipompa Terus Digompaskan Memastikan Bahwa Mancetnya Itu Bisa Digunakan Lalu Pemompaan Dengan Cepat Misalnya Normalnya Kan 120 Per 80 Nah Kita Popa Sampai Angka 150 Metode Langsung Menggunakan Kanula Atau Jarum Ini Di rumah sakit Metode Langsung Menggunakan Spignomanometer Atau Tensimeter Selain Menggunakan Tensimeter Bisa Menggunakan Auskultasi Menggunakan Stetoskop Bisa Juga Menggunakan Palpasi Kita Sarankan Menggunakan Stetoskop Palpasi Untuk Pasien Yang Memang Dia Tidak Bisa Digunakan Stetoskop Misalnya Pada Pasien Kondisi Tertentu Tensinya Sistoliknya Di bawah 80 Untuk Jika Menggunakan Stetoskop Tidak Bisa Terdengar Lagi Jadi Harus Dipalpasi Jadi Nanti Di Angka Nanti Akan Dipraktekan Waktu Praktek Nanti Nanti Akan Muncul Dua Denyutan Denyutan Nanti Bisa Dicoba Masing Di rumah Bisa Ditensi Jadi Nanti Tekanan Darah Itu Di Angka Tertentu Di Angka Tekanan Darah Itu Akan Muncul Denyutan Denyutan Secara Cepat Dan Akan Berhenti Di Tekanan Tertentu Misalnya Tekanan Darahnya 120 Per 80 Jadi Ketika Menyentuh Angka 120 Nanti Akan Muncul Denyutan Dan Di Angka 80 Nanti Denyutannya Itu Akan Hilang Itu Tekanan Stolik Dan Diastolik Oke Untuk Sampai Saat Ini Alat Ukur Yang Digunakan Seperti Kronometer Air Aksah Ataupun Dengan Jarum Manset Yang Digunakan Kalau Pasien Di bawah Satu Tahun Manset Yang Digunakan 2 5 1 Sampai 4 Tahun 6 4 Sampai 8 Tahun 9 Sampai Dan Dewasa 12 Sampai Kalau Untuk Dewasa Dengan Obesitas Bisa Sampai 14 Sampai Untuk Manset Yang Digunakan Kadang Kalau Terlalu Obesitas Manset Nggak Muat Untuk Dilakukan Pemirsaan Tekanan Darah Ini Untuk Nilai Normalnya Berdasarkan Joyce Angel Untuk Usia Berdasarkan Tingkat Usianya 120 Per 65 Ini Masih Dalam Rentang Normalnya Jadi Sistolik Itu Pasien Dewasa Bisa 100 Sampai 120 Lalu Untuk Diastoliknya 65 Sampai 80 Di atas itu Dikatakan Hipertensi Di bawah itu Dikatakan Hipertensi Hipertensi Bisa Sistoliknya Diastoliknya Atau bisa Dua-duanya Selanjutnya Pemeriksaan Pernafasan Pemeriksaan Dilakukan Untuk Menilai Proses Pengambilan Oksigen Dan Pengeluaran Karbon Dioksida Pemeriksaan Ini Bertujuan Untuk Menilai Frekuensi Hirama Kedalaman Dan Tipe Atau Pola Pernafasan Pola Pernafasan Ada Dips New Ada Bradip Dips New Susah Bernafas Sesak Nafas Sesak Nafas Itu Istilahnya Dips New Atau Bradip New Irak Frekuensinya Kurang dari Normal Takip New Frekuensinya Lebih dari Normal Hiper New Pernafasan Cepat Dan Dalam Up New Tidak Ada Pernafasan Change Pernafasan Pernafasan Dalam Yang bergantian Dengan Pernafasan Pernafasan Pada bayi Selamat Tidak Depresi Dan Terus Ini ada Gangguan Gangguan Saraf Jadi Pernafasan Dalam Cepat Dan Dalam Kadang-kadang Tidak ada Nafas Lalu Pernafasan Kusmau Nafas Dalam Cepat Normal Atau Nambat Ini pada Pasien Dengan Ketorasi Dosis Diab Lalu Biot Nafas Tidak Teratur Menunjukkan Adanya Kerusakan Otak Bagian Bawah Dan Depresi Pernapas Ini nanti Materinya Nyambung Ke mata Kuriah Perawatan Medikal Dan Nanti Nanti Dipelajari Lebih Dalam Lalu Untuk Memeriksa Pernafasan Digunakan Penghitung Waktu Dihitung Selama 1 Menit Jadi Ketika Kita Memeriksa Nadi Bisa Sekaligus Memeriksa Pernafasannya Kadang Pernafasannya Bisa Dibuat Bisa Dicepatkan Kadang Bisa Dilambatkan Jadi Kalau bisa Pemeriksaannya Tanpa Sepengetahuan Pasien Nah Bagaimana Cara Memeriksa Tanpa Sepengetahuan Pasien Itu Bisa Dicek Pengembangan Pengembangan Kempisannya Ginding Dada Pasien Sambil Memeriksa Nadi Tensi Bisa Dicek Pengembangan Dadanya Selanjutnya Pemeriksaan Belum Muncul Jadi Normalnya 20-24 Untuk Pernafasan Lalu Suhu Ini Berasal Dari Laju Metabolisme Basal Dalam Sel Tubuh Laju Cadangan Metabolisme Dicekkan Oleh Aktivitas Termasuk Kontaksi Otot Metabolisme Tambahan Termasuk Pengaruh Hormang Piroxin Metabolisme Tambahan Akibat Pengaruh Epinepine Metabolisme Tambahan Peningkatan Aktivitas Kimiai Di Dalam Bisa Ini Asal Panas Suhu Di Dalam Tubuh Manusia Sistem Pengaturan Suhu Tubuh Kontrol Neural Dan Vaskular Diatur Oleh Hipotalamus Hipotalamus Anterior Mengontrol Pengeluaran Panas Hipotalamus Posterior Mengontrol Produksi Panas Set Point Pertahanan Kakak Tubuh Ada Di Angka 37 Rantangan Normalnya 365 Sampai 37 Mekanisme Tubuh Saat Berubah Jadi Ketika Kita Mengalami Perubahan Suhu Benarnya Tubuh Sudah Melakukan Kompensasi Atau Merespon Bisa Dengan Faso Dilatasi Jadi Pembeluh Darahnya Itu Melebar Agar Bisa Mempengaruhi Suhu Tubuhnya Lalu Mengeluarkan Keringat Ketika Suhu Tubuhnya Meningkat Kita Berkeringat Agar Suhu Tubuhnya Turun Lalu Penurunan Pembentukan Mekanisme Tubuh Ketika Suhu Tubuh Menurun Pasok Kontriksi Atau Pembentukan Darahnya Mengecil Agar Suhu Tubuhnya Tidak Semakin Turun Jadi Ketika Kita Kedinginan Cenderung Di ujung-ujung Tangan Kita Akan Mengkerut Itu adalah Respon Tubuh Ketika Suhu Tubuh Itu Turun Lalu Ada Pilo Ereksi Dan Peningkatan Pembentukan Panas Jadi Tubuh Akan Respon Membentuk Panas Di dalam Tubuh Jadi Mengurangi Produksi Keringat Ini Proses Jalannya Sinyal 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 Dibawa Oleh Reseptor Pada Kulit Diteruskan 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 Dalam Otak Mali Des Spinal Talan Ketika Sinyal 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 Menjalar Kedalam Traktus Disawar Beberapa Segmen Di atas Atau Di bawah Dan Selanjutnya Akan Berakhir Terutama Pada Laminas 1, 2, Dan Setelah Mengalami Percabangan Melalui Satu Atau Lebih Neuron Dalam Medula Spinalis Sinyal 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 Selanjutnya Akan Dijalarkan Ke Serapu Dermal Ascendent Dan Menyilang Rotraktus Sensorik Antirolateral Sisi Berlawanan Dan Akan Berakhir Di Tingkat Reticular Batang Otak Dan Kompleks Centrobacal Talamus Beberapa Sinyal 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 Pada Kompleks Centrobacal Akan Diteruskan Ke Cortax Somatosensori Masih Ada Sampai Disini Dulu Harusnya Ini Dua Pertemuan Saya Cek Ini Masih Ada 78 Bisa On Cam Semua Tangannya Bisa Ke atas Kan Bisa Angkat Tangannya Jarinya Saya Tangannya Bisa Diangkat Jari Tangan Di atas Ikuti 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 kata-kata Saya Ini Melatih Fokus Oke Kita Relax Dulu Saya Bisa Taruh Ujung Jarinya Di Kening Taruh Ujung Jari Di Kening Lagi Taruh Ujung Jarinya Di Pipi Di Pipi Ada 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 yang pipinya Pindah ke hidung Ada Saya Lihat ada Tadi Berarti Masih Fokus Oke Saya lanjut Lagi Materinya Tadi Untuk Intermesu Saya lanjut Lagi Materinya Tadi Proses Bagaimana Tubuh itu Memberikan Respon Apakah Tubuhnya Panas Suhunya Rendah Itu Nanti Akan Mengirim Ke Sistem Syaraf Dan Tubuh Akan Menyesuaikan Contohnya Tadi Apabila Suhunya Panas Tubuh Akan Mengeluarkan Keringat Apabila Dingin Tubuh Akan Menurunkan Produksi Keringat Dan Di Ujung Ujung Tangan Kaki Cenderung Akan Perut Ini Faktor-faktor Yang Mengaruhi Suhu Tubuh Pertama Kecepatan Metabolisme Basal Metabolisme Di Dalam Sel Lalu Rangsangan Syaraf Syaraf Simpatis Hormon Pertumbuhan Hormon Pertumbuhan Hormon Tiroid Hormon Kelangin Demam Atau Peradangan Status Gisi Aktivitas Gangguan Organ Faktor Lingkungan Jadi Lingkungannya Panas Tubuh Juga Akan Cenderung Panas Di Lingkungan Yang Dingin Tubuh Juga Akan Cenderung Dingin Contoh Gambar Keseimbangan Antara Produksi Panas Dan Pengeluaran Panas Produksi Panas Tadi Melalui Metabolisme Basal Ketik Otot Dan Mengigil Tiroxin Dan Efek Suhu Terhadap Sel Keluaran Panas Panas Bisa Melalui Radiasi Konduksi Dan Evaporasi Ini Saya Diambil Dari Tahun Suri Anas Tahun Berikutnya Radiasi Adalah Perpindahan Panas Suatu Objek Lain Tanpa Keduanya Persimpulkan Panas Berpindah Melalui Gelombang Contoh Melepaskan Selimut Atau Pakaian Konduksi Perpindahan Panas Dari Suatu Objek Lain Dengan Kontak Langsung Contoh Pemberian Kompres Sangat Kompres Dingin Sekarang Sudah Disarankan Jadi Untuk Kompres Sekarang Disarankan Kompres Konveksi Perpindahan Panas Karena Gerakan Udara Contoh Kipas Angin Listrik Kika Kita Menyalakan Kipas Angin Suhu Ruangan Akan Senderung Menjadi Dingin Karena Gerakan Udara Pada Kipas Nanti Juga Akan Mempengaruhi Suhu Tubuh Manusia Juga Bisa Evaporasi Perpindahan LX Panas Ketika Cairan Menjadi Gas Matihan Distress Dan Diak Resis Suhu Suhu Tepuk Hipotermi Bila Suhu Tepuk Kurang Dari 36 Normalnya Berkisar 36 Sampai 37 6 Fabris Atau Pirexia Atau Panas Bila Hipertermi Fabris Fabris Atau Pirexia Suhu Tubuh Antara 37 Sampai 40 Kalau Hipertermi Suhu Tepuk Lebih Dari 40 Jadi Ketika Masuk Misalnya Kita Dengan Keluar Panas Ketika Masuk IgD Biasanya Diagnosanya Kalau Belum Tepuk Diagnosanya Fabris Panas Suhu Tubuh 375 Sampai 40 Pengurahan Suhu Bisa Melalui Oral Rectal Aksila Atau Timpanik Oral Melalui Mulut Rectal Melalui Jugur Aksila Melalui Ketia Timpanik Melalui Telinga Indikasi Tersekarna Luka Tersekarna Infeksi Pengurahan Obat Sedera Pada Ketalamus Pemacaran Yelama Pada Suhu Kebun Ekstrim Reaksi Terhadap Transus Dari Semua Oral Secara Termudah Mendapatkan Pengurahan Sulu Yang Keturat Setelah Melalui Pengurahan Ditindak 2-3 Menit Jadi Saratnya Ketika Memelakkan Suhu Koral Itu Tidak Tidak Boleh Konsumsi Minuman Atau Pengurahan Selama 30 Menit Sebelumnya Kondisi Terapi Yang Dapat Menyebabkan Diagnosa 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 Perawatan Diagnosa Diagnosa Hipotermi Hipotermi Ketidak Efektifan Dermoregulasi Langkah-langkahnya Untuk Pengurahan Suhu Oral Kertas Tisu Gerometer Oral Kertas Dan Tisu Sarong Tangan Sekali Pakai Malah Tulis Contra Indikasi Pada Pemeriksaan Suhu Tidak Oral Atau Mulut Pada Bayi Bisa Anak Kecil Kalian Dengan Bedah Oral Atau Operasi Di Mulut Nyeri Atau Trauma Pada Mulut Kalian Dengan Kacau Oral Atau Tidak Sadar Pasien Tidak Sadar Kita Cek Suhu Oral Bisa Bikit Traumat Traumat Kaksa Bisa Pernafasan Mulut Jadi Pernafasan Pasien Melalui Mulut Misalnya Hidungnya Ada Masalah Jadi Pernafasan Mulut Bisa Dilakukan Pemeriksaan Suhu Secara Oral Riwayat Kejang Kalau Kejang Cenderung Gigitnya Menggigit Tidak Bisa Dilakukan Pemeriksaan Suhu Secara Oral Dan Pasien Menggigit Cenderung Menggigit Selanjutnya Pengukuran Suhu Secara Rektal Melalui Bubur Pengukuran Yang Dapat Diandalkan Suhu Bubur Jadi Suhu Tubuh Yang Paling Mendekati Itu Adalah Rektal Cenderung 0,5 Sampai 7 Derajat Lebih Tinggi Daripada Ketika Diambil Melalui Indikasinya Pada Bayi Pasien Dengan Bedah Retal Pasien Dengan Traksi Pasien Fraktur Misalnya Kakinya Fraktur Kalau Untuk Melakukan Suhu Melalui Retal Harus Mirih Kanan Kiri Itu Kota Indikasinya Pasien Dengan AMI IMA Pasien Jadi Pasien Jantung Pasien Dengan AMI IMA Itu Kan Itu Lansi Aktifitas Aktifitasnya Dibatasi Sedangkan Untuk Melakukan Pengurangan Suhu Secara Rektal Itu Harus Miring Kanan Miring Kiri Kontra Indikasinya Pastinya Tidak Bisa Dilakukan Untuk Miring Kanan Miring Kiri Alatannya Termometa Rektal Lalu Mas Kertas Tisu Saran Tangan Sekali Pakai Sekarang Tambahi Masker Karena Kondisinya Sedang Kandung Pangkuran Suhu Tubuh Aksila Ini aman Untuk Bayi Bayi Rahir Kurang Akurat Aksila Diletakkan Di luar Tubuh Kalau Rektal Masuk Ke tubuh Kalau Oral Masuk Ke tubuh Juga Ini Aksila Di kulit Di luar Tubuh Sendurung 0,3 Sampai 0,4 Derajat Lebih rendah Daripada Suhu Yang Diambil Terat Termometer Kaca Digital Juga Tisu Sabun Desimiversi Dan Air Terus Ada Lagi Termometer Simpani Itu Menggunakan Ini Seperti Termogan Cuman Pakainya Sensor Infrared Seperti Seperti Ya Seperti Ini Menggunakan Infrared Oke Itu Materi Terkait Pemeriksaan Tanda-tanda Vital Yang Dapat Saya Sampaikan Selanjutnya Nanti Akan D Berdalam Lagi Pada Mata Kuliah Untuk Praktikum Lab Dengan Bu Erika Jadi Dasarnya Teorinya Tadi Saya Sampaikan Untuk Praktiknya Nanti Dengan Bu Erika Sesuai Jadwal Yang Telah Ditentukan Sampai Disini Ada Yang Ingin Ditanyakan Terkait Pengukuran Tanda-tanda Vital Belum Ada Tanda-tanda Tanda-tanda Oke Ada Nanti Contohnya Nanti Contohnya Dada Semua Gambarnya Spignomanometer Ada yang Menggunakan air Raksa Ada yang Menggunakan Mesti yang Dipunya Ini ya Yang Pakai Jarum ya Yang Diner Singkit ya Terus Ada juga Yang Digital Ini Digital Yang Biasanya Di Fasilitas Kesehatan Untuk Mempercepat Pemeriksaan Tetapi Untuk Pemeriksaan Tekanan Darah Menggunakan Digital Juga Dipengaruhi Oleh Baterainya Kalau Baterainya Habis Hasilnya Tidak Akurat Sebab itu Dalam Mau Baik Untuk Termometer Digital Raksa Maupun Ini Yang Analog Ini Perlu Dilakukan Kalibrasi Secara Berkala Kalibrasi Itu Dilakukan Pengecekan Apakah Alat Itu Tidak Ini Masih Berfungsi Dengan Baik Nanti Kalibrasi Itu Dicek Dan dibandingkan Dengan Alat Yang Lain Teknisnya Nanti Di Profesi Elektromedik Atau ATM Nah Ini Ada Tensimeter Digital Tensimeter Aneroid Atau Manual Yang Dipunyakan Ini Dan Tensimeter Merkuri Atau Raksa Selanjutnya Untuk Pengecekan Pengecekan Pernafasan Maupun Nadi Bisa Menggunakan Jam Tangan Bisa Menggunakan Stopwatch Jadi Pengukurannya Tadi Harapannya Satu Menit Penuh Ya Dukur Kalau Nadinya Reguler Itu Bisa Diukur 15 Detik Dikalikan 4 Juga Bisa Tapi Akan Lebih Akurat Ketika Pengukurannya Selama Satu Menit Terus Termometer Ada Raksa Ada Juga Digital Yang Raksa Ini Bisa Untuk Aksilan Bisa Untuk Moral Juga Nanti Kalian Punya Termometer Di Keterangannya Ada Ini Ada Keterangan Penggunaannya Terus Ada Sekarang Itu Termogan Cuman Termogan Itu Sama Kembali Ya Elektronik Itu Dipengaruhi Oleh Baterai Dibandingkan Dengan Manual Akurat Akurat Itu Justru Yang Manual Meraksa Yang Serba Elektronik Itu Perlu Dilakukan Kalibrasi Kadang Di pengukuran Waktu yang sama Di tempat yang sama Pun hasilnya Bisa Berbeda Tapi Perbedaannya Tidak Terlalu Signifikan Termometer Rectal Gambarnya Termometer Rectal Seperti ini Termometer Rectal Termometer Rectal Sama Sama Dengan Axila Kalau Untuk Bayi Biasanya Dia Pakai Yang Flexible Nah Anak Atau Bayi Cenderung Agresif Menolak Untuk Dilakukan Pemeriksaan Kadang Ada yang Bentuk Karakter Ada yang Karakter Karakter Untuk Jenis Termometer Pada Anak Tadi sudah Ya Termometer Untuk Telinga Sudah Saya kira Cukup Materi Yang Dapat Saya Sampaikan Hari ini Ada pertanyaan Saya Cek Presensi Sekarang Presensi Presensi Perkuliahan Bisa Di E-Learning Saya Buka Sampai Jam 16.30 Oke Bisa Jadi Untuk Yang Semester Ini Untuk Mata Kuliah Teori Dan Praktek Dipisah Kodenya Bisa Dipilih Untuk Yang Teori Ada Kodenya Belakangnya T Kalau Praktek Nanti Ini A13 11 4 P Ini Presensi Saya Cek Kelas A Yang Belum Presensi Dias Yudita Mayasari Dias Masih ada Di Google Meet Masih Pak Dias Untuk Yang Kelas C Putri Dwi Amanda Masih Ada Putri Intan Permatasari Putri Octavia Ningrum Ada Putri Octavia Ada Rizky Nugro Sudah Ada Sandra Vina Kusuma Ada Ada Pak Sastia Putri Anggraini Masih Pak Sastia Putri Winda Savitri Ada Pak Belum Presensi Silahkan Presensi Terus Untuk Tugas Hari Ini Adalah Membuat Resum Materi Yang Saya Sampaikan Tadi Silahkan Di Tematnya Bebas Bisa Diketik Nanti Di Upload Di Penugasan Di Penugasan Waktunya Dua hari Setelah Perkulian Hari ini Jadi Sampai Kapan Sampai Kamis Silahkan Buat Resum Berkait Pemeriksaan Tanda Tanda Vital Terus Kerjakan Secara Individu Dan Kerjakan Secara Sendiri Sendiri Tidak Tidak Copy Pastel Ditulis Dengan Bahasa Masing-Masing Sendiri Saya Bisa Mendeteksi Bahwa Ini Mengambil Dari Mana Mengambil Dari Mana Kalau Bisa Dibuka Dibuka Buku Dan Sumber Web Yang Bukan Wordpress Atau Blogspot Bisa Membuat Resum Terkait Materi Yang Saya Sampaikan Hari ini Poin-poinnya Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Ini Bisa Dibuat Dalam Laporan Resum Satu Maksimal Bisa Dua Halaman Saja Nanti Bisa Di Upload Dulu Keperawat Teori Kelas A Membuat Resum Pemeriksaan Ketentuannya Ada Disini Nanti Bisa Disave Dalam Bentuk PDF CC Biar Memudahkannya Kadang Kalau Dikirim Dalam Bentuk Doc Ketika Dibuka Di Beda Perangkat Kadang Error Saya Buka Sampai Tanggal 3 Waktu Mulai 15 16 16 16 16 Saya Tambahkan Untuk Yang Kelas Kelas Dibuat Kelas C Bisa Dibuat secara mandiri yang saya nilai nanti yang pertama poinnya waktu pengumpulan tapi ini kan sesuai waktu yang ditentukan ya jadi kalau misalnya terlambat pengumpulan bisa mengumpulkan waktu pengumpulan terus poin-poinnya jadi tadi ada indikasi indikasi pemeriksaan TTV kondisi-kondisi apa saja saat pemeriksaan TTV itu baru dilakukan terus apa saja jenis-jenisnya tadi terus di batas rentang normalnya tadi kan saya baru sampaikan singkat-singkat saja nanti secara rinci mulai dari anak sampai dewasa untuk suhu itu normalnya berapa tekanan darah itu normalnya berapa nanti ini akan nyambung ke materi anak nanti kekurangan anak terus respirasi terus nadi normalnya berapa nanti silahkan dibuat ya tadi saya sampaikan tadi maksimal dua ya nanti tidak saya batasi untuk resume terus nanti di resume silahkan dicantumkan sumbernya dari mana di referensi gitu ya itu tugasnya yang pertama itu saja selanjutnya nanti bisa dipraktekkan saat mata kuliah praktek lab ini semua kan sudah punya sudah punya nursing kit masing-masing berapa bisa dipraktekkan keluarga juga bisa rumah berdasarkan materi yang saya sampaikan kalau keperawatan dasar satu dulu materinya tentang apa saja ini kan keperawatan dasar dua yang keperawatan dasar satu dulu yang mengapu siapa materinya tentang apa ADM kebutuhan dasar atau apa iya pak kebutuhan dasar sudah sampai pemelisaan fisik juga belum pak belum pak oke berarti saya menyampaikannya sampai disini ada pertanyaan baik untuk materi maupun penugasan belum ada apabila masih ada pertanyaan nanti bisa chat di grup mohon untuk bisa membuat grup yang perkulian dengan saya maupun perkulian dengan dosen yang lain bisa dibuat grup WhatsApp apabila ada pertanyaan terkait teori ataupun penugasan nanti bisa chat di grup tersebut untuk perkulian dengan saya bisa buat grupnya berarti teori saya kan gak ada praktek nanti jadi masing-masing kelas membuat grup apabila dari materi yang disampaikan masih belum jelas bisa chat di grup tersebut apabila nanti saya buka saya bisa jawab langsung saya jawab apabila saya tidak bisa jawab secara langsung saya akan sampaikan di kemudian hari jadi saya cukup sekian apabila tidak ada yang ditanyakan saya kira cukup untuk pertemuan hari ini untuk pertemuan selanjutnya berarti minggu depan nanti saya minta dulu untuk pembagian kelompoknya baik untuk pembagian kelompok PKM maupun pembagian kelompok untuk yang 8 kelompok itu untuk tugasnya nanti saya sampaikan untuk pertemuan selanjutnya jadi untuk pertemuan kali ini tugasnya individu dulu resum kemudian hari ini saya kira cukup dari saya saya akhiri terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih